Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Suska Alisha Farma SPBM Biomed akan mempresentasikan monitoring dan evaluasi pengabdin masyarakat program kemitraan masyarakat LPDM UNP dengan judul Penelapan Bioteknologi Eko-Engine sebagai manajemen limbah organik kepengembangan desa wisata dan batalang Kabupaten Solo yang berangkotakan Dr. Syarastani, Pankes Aifo, dan Dr. Jujua Kute M.D.M. Pendahuluan Apa itu Eko-Engine? Eko-Engine adalah cairan alamin seragah dina yang merupakan hasil fermentasi dari sifat-sifat kulit buah atau sayuran dengan tambahan gula dan air Eko-Engine ini pertama kali ditemukan dan dikormulasikan oleh Dr. Sukan Hom Pankong pendiri asosiasi petanian organik di Thailand yang juga sudah melakukan penelitian sejak 30 tahun terakhir bersama dengan timnya Dr. John Un dari Malaysia Nah, kemudian Bioteknologi Eko-Engine ini kita dapat menunjukkan sebagai alternatif manajemen sampah di lokasi terdestinasi wisata Destinasi wisata sendiri di Sumatera Barat sangat banyak Nah, salah satu yang kita ambil saat ini adalah Danau Talang Danau Talang ini merupakan destinasi wisata baru untuk pengembangan wisata di Sumatera Barat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nah, oleh sebab itu tentunya universitas juga akan ikut berkenan dalam pengelolaan ini Salah satu cara yang dapat disumbangkan oleh universitas kepada destinasi wisata adalah dalam hal manajemen sampah organik di destinasi wisata Nah, dalam hal ini kerjasama dilakukan bersama dengan Pogdarwis atau kelompok saudara wisata dan daerah Tarang bersama dengan tim Eko-Engine dari UNP Nah, UNP sendiri ini sudah memiliki tim Eko-Engine dengan brown Eko-Beef Kemudian berikutnya bersama dengan Pogdarwis kita membuat sebuah rangkaian Eko-Engine atau tempat atau pasco untuk Eko-Engine di Danau Talang Nah, yang fungsinya adalah untuk memproduksi Eko-Engine terpusat di Danau Talang di kawasan Danau Talang Kemudian, setelah kita lakukan penerfaatan limbah-lebo organik ini menjadi Eko-Engine maka tidak dapat mengaplikasikannya nanti setelah panggil untuk keinfektan, pembersih penyelit umum terutama di lokasi wisata di jerni air, untuk petanian, petanakan, dan lain-lain dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi lokasi-lokasi wisata terutama lokasi wisata yang masuk dalam tahap pengembangan Nah, bagaimana metode yang digunakan? Metode yang digunakan dalam pengambil ini adalah pertama, tahap penjelasan teori dan menurut diskusi praktek dan teraksi dalam pendampingan atau evaluasi ini adalah tahap penjelasan teori Eko-Engine dan diskusi bersama warga terjadi dari tahap perwakilan dari sekolah kemudian ibu-ibu pekakak dan tentunya poc darwis perawatan dari poc darwis sendiri kemudian dalam teori ini kami menjelaskan bagaimana manfaat dengan pengaplikasi Eko-Engine ini dalam kebutuhan sehari terutama memasukkan kamar mandi dan tentunya juga sebagai proses sudah reducible dan insert sesudah pada buahan dan sayuran dan perang sendiri juga dikenal sebagai lokasi atau daerah penghasil sayur mayur di Sumatera Barat seperti kubis, water, tomat dan banyak lagi nah tentunya dengan perwakilan Eko-Engine ini sendiri tidak hanya sebagai manajemen dari lokasi wisata tapi juga keberapaan bagi masyarakat sekitar untuk petangiannya nah kandungan dari Eko-Engine ini sendiri adalah Eko-Engine yaitu aminase, lipase, dan protase kemudian ada antioksidan isam organis seperti isam asetat amolaktat dan alkohol dan tentunya ada protein dan karbohidrat nah beberapa literatur dan sumber referensi media juga sudah menyajikan bahwa beberapa petani juga dapat menggunakan Eko-Engine ini sebagai alternatif begitu juga dalam pariwisata dan perhotelan nah Eko-Engine juga di Cerempur ini ada satu hotel yang memuparkan Eko-Engine ini dalam perawatan perhotelannya nah dan tentunya karena inilah danal tanah tentu kita harapkan dengan Eko-Engine kita bisa mencegah pencumaran air dan empalang yang masih sangat asri nah berikutnya adalah tahapan praktek pembuatan Eko-Engine dengan bahan berupa air, gula, dan sisa buah atau sayuran yang masih segar maka kita dapat mengolahnya menjadi Eko-Engine dengan formula rumah air adalah 10 gula adalah 1 dan sisa buah dan segar adalah dengan pokok dari serta ibu-ibu PKK dan peluang-peluang sekolah telah terima ya telah terima drum-drum untuk posko atau rangkaian Eko-Engine yang ada di Donau Kalang keluaran kegiatan kegiatan ini sudah dipublikasikan pada media cetak pada harian umum wakil sombar dengan kolaborasi 5 pengabdian di Donau Kalang pada saat itu karena kami berada dalam satu program yang sama terpadu di Donau Kalang pada hari yang sama ada di koran rakyat sombar kemudian di instagram UNP dan tentunya media online di dalam rancol untuk jurnal satu itu saja dari saya sebagai peluang tim dalam presentasi Ponef kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!